Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video keurauan usahaan kali ini, kita akan membahas tentang startup ekonomi sirkuler dengan fokus pada bisnis yang mengurangi dan memanfaatkan limbah. Bersama Saudari Sadela Putri Ardana. Apa kabar, Sadela? Alhamdulillah, Pak. Baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Luar biasa. Ada di kota mana ini? Kota Tangerang, Pak. Kota Tangerangnya atau Tangerang Selatan? Tangerang Selatan, Pak. Kota Tangerang Selatan. Jadi Tangerang ada tiga. Kabupaten, kota, dan Tangsel. Sadela adalah seorang mahasiswi sistem informasi. Silahkan, Sadela, dimulai pemaparannya. Oke. Selamat malam semuanya. Halo, perkenalkan. Nama saya Syedol Putri Ardana. Saya dari Fakultasi Mekomputer dari Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah materi, yaitu startup ekonomi sirkuler, yaitu fokus pada bisnis yang mengurangi memanfaatkan timbah. Nah, di sini, apa itu sirkul ekonomi dan bagaimana berbeda dari ekonomi linear? Nah, ekonomi sirkuler atau sirkuler adalah sistem ekonomi yang fokus pada pemeliharaan nilai produk, material, dan sumber daya selama mungkin dengan meminimalkan lembah melalui penggunaan kembali, perbaikan, permugaran, atau bisa digunakan juga adalah daun ulang. Nah, berbeda dengan ekonomi linear, yang mengikuti model ambil lalu buang. Nah, sirkuler ekonomi berusaha menciptakan siklus tertutup di mana sumber daya terus digunakan di lingkungan sekitar. Ya, Saudari Sadela Putri dan Pak Mirsa di mana pun berada, di sini di awal pembahasan kita membedakan ekonomi sirkuler dan ekonomi linear, di mana intinya adalah pada ekonomi linear, seperti sudah Anda jelaskan, mengikuti model ambil, buat, buang. Ekonomi linear memanfaatkan sumber daya alam untuk membuat produk yang kemudian dibuang setelah digunakan, kemudian menyebabkan banyak limbah, dan terjadilah pengurasan sumber daya. Padahal sumber daya itu jelas terbatas. Ekonomi sirkuler justru mengubah pendekatan ini dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan seperti desain produk yang memungkinkan perbaikan dan daur ulang, serta pengembangan sistem pengolahan limbah yang efisien. Misalnya produk dirancang untuk dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat digunakan kembali, dan bahan baku dipilih berdasarkan kemampuannya untuk di daur ulang dan diperbaharui. Jadi cukup jelas ya. Silahkan dilanjut, Saudari Sadela. Nah, kemudian mengapa startup ekonomi sirkuler semakin populer? Tapi nyatanya bahwa masyarakat Indonesia itu masih belum tahu loh kalau startup ekonomi sirkuler ini semakin populer. Nah, bagaimana sih cara mengembangkannya? Nah, startup ekonomi sirkuler semakin populer karena melingkatnya kesadaran akan masalah lingkungan sekitar. Nah, tekanan dari konsumen untuk praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan dukungan dari kebijakan pemerintah yang mendorong ekonomi hijau. Ya, Saudari Sadela dan Pak Mirsa dimanapun berada, di sini ada fakta bahwa startup ekonomi sirkuler semakin populer. Kenapa demikian? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini karena juga termasuk krisis iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi isu global yang mendesak untuk segera ditangani. Dan konsumen sekarang makin pintar, lebih sadar akan dapat lingkungan dari pilihan mereka dan cenderung mendukung bisnis yang ramah lingkungan. Selain itu, banyak pemerintah di seluruh dunia, baik di Eropa, di Asia, di Amerika, dan sebagainya. Yang telah mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Seperti pengurangan pajak untuk perusahaan yang menggunakan energi terbarukan atau meminimalkan limbah. Hal ini menciptakan peluang bagi startup untuk mengisi kebutuhan pasar yang berkembang pesat dengan solusi yang inovatif. Silakan dilanjutkan, Saudari Sadela. Nah, di sini memiliki manfaat utama dari model bisnis ekonomi sekular bagi perusahaan. Yaitu, pertama, pengurangan biaya produksi. Yang kedua, peningkatan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, penciptaan nilai tambah dari produk khas. Dan yang terakhir, meningkatkan citra merek dan daya saibu pasar yang semakin peduli dengan lingkungan. Ya, sangat jelas sekali, Saudari Sadela. Di sini, bahwa manfaat utama dari model bisnis ekonomi sirkuler bagi perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini tentu saja dengan mengurangi limbah dan menggunakan kembali material, perusahaan dapat menghemat biaya bahan baku dan pengolahan limbah. Jadi, limbah dimanfaatkan kembali sehingga pembelian bahan baku bisa dikurangi. Di sini, misalnya, produsen yang mengadopsi model daur ulang dapat mengurangi tergantungan pada bahan baku baru yang mungkin mahal dan sulit didapat. Memang seringkali bahan baku harus mencari kemana-mana. Sulit didapat dan mahal. Selain itu, praktek ekonomi sirkuler dapat meningkatkan efisiensi operasional. Seperti mengurangi energi yang diperlukan untuk produksi. Dan dari perspektif pemasaran, perusahaan yang menerapkan model bisnis berkelanjutan dapat menarik konsumen yang peduli lingkungan. Silakan dilanjutkan, Saudari Shadela. Nah, kemudian, bagaimana sih teknologi berperan dalam mendukung ekonomi sirkuler ini? Nah, teknologi berperan penting dengan memungkinkan proses daur ulang yang lebih efisien. Materi pengembangan tanpa lingkungan dan solusi berbasis data untuk optimasi sumber daya. Nah, contohnya, teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk memanajemen limbah, blockchain untuk transparansi, rantai pasokan, dan bahan inovasi seperti bioplastik. Ya, Saudari Shadela dan Pak Mirsa di mana pun berada, di sini tentu teknologi sangat penting untuk mendukung ekonomi sirkuler. Di sini teknologi modern memungkinkan inovasi yang terus-menerus yang mendukung prinsip ekonomi sirkuler. Misalnya, teknologi pemerosesan limbah yang canggih, yang dapat memisahkan material yang dapat dia daur ulang dengan lebih efisien, kemudian mengurangi biaya dan meningkatkan hasil daur ulang. Jadi, ini intinya pada teknologi pemerosesan limbah yang lebih canggih. Kemudian, kecerdasan buatan juga ya. Di sini dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan material dan mengelola inventaris secara optimal dan mengurangi biaya pemerosan. Tentu kecerdasan buatan sangat berperan di dalam teknologi ini. Silakan dilanjutkan, Saudari Shadela. Nah, tantangan juga menjadi utama yang dihadapi setaraan ekonomi sirkuler. Nah, tantangannya utama termasuk biaya awal yang tinggi untuk penerapan teknologi baru, regulasi yang kompleks, dan kebutuhan untuk mengubah perilaku konsumen agar lebih mendukung produk dan layanan yang berkelajutan. Ya, Saudari Shadela, di sini tantangan utama. Tentu setiap kegiatan ada tantangannya ya. Saudari Shadela betul ya. Dalam kehidupan kita ada tantangan. Tantangan bagaimana dihadapi. Begitu pula di dalam startup ekonomi sirkuler banyak tantangannya. Seperti yang sudah Anda jelaskan, termasuk biaya awal dan sebagainya. Di sini memang implementasi model bisnis ekonomi sirkuler sering memerlukan investasi awal yang signifikan dalam teknologi. infrastruktur dan pelatihan. Jadi perlu biaya ya. Perlu investasi untuk teknologi yang terkini, yang terbaru ya. Infrastruktur yang terbaik dan pelatihan. Pelatihan kekinian. Di sini startup harus mengembangkan atau mengadopsi teknologi baru yang mungkin mahal dan membutuhkan waktu untuk menghasilkan pengembalian investasi. Tentu saja di sini tidak mudah mengadopsi teknologi baru itu ya. Karena nanti bagaimana investasi bisa kembali. Dan saudari Sadela, di sini regulasi di berbagai negara atau wilayah bisa menjadi penghalang. Terutama jika aturan tidak jelas atau kurang mendukung ekonomi sirkular. Tetapi lebih cenderung mempertahankan model ekonomi tradisional atau linier ya. Di sini startup juga perlu mengedukasi konsumen tentang manfaat produk dan layanan berkelanjutan ya. Dan mengubah perilaku konsumen itu merupakan tantangan besar. Karena tentu saja melibatkan perubahan kebiasaan, sikap, persepsi yang sudah lama terbentuk. Jadi orang sudah lama tidak peduli lingkungan, sudah lama tidak peduli bahan bakunya dari mana. Sekarang harus lebih peduli bagaimana limbah itu, sampah itu jangan sampai menumpuk sehingga menutupi seluruh permukaan dunia. Ini harus dipikirkan lebih lanjut. Itu akibat limbah-limbah produk industri. Sekarang bagaimana daur ulangnya, bagaimana pengolahan limbahnya mengalami ekonomi sirkuler. Silahkan dilanjutkan, Saudari Sadela Putri Ardana. Oke. Nah, beberapa contoh startup ekonomi sirkuler. Nah, contoh sukses termasuk lu yang menawarkan layanan pengemasan ulang yang memungkinkan konsumen mengembalikan kemasan untuk diusi ulang, yaitu daur ulang dan terakail yang menggerakkan diri ke dalam mendaur ulang barang yang sulit dilakukan ulang seperti kemasan produk konsumen. Ya, Saudari Sadela disini contoh sukses dari ekonomi sirkuler ya. Seperti sudah Anda jelaskan bahwa Loop bekerjasama dengan merek-merek besar untuk menyediakan layanan pengemasan ulang. Menarik sekali ya. Jadi ada pengemasan ulang. Konsumen membeli produk dalam kemasan yang dapat dikembalikan setelah digunakan untuk disi ulang. Sehingga mengurangi libah kemasan sekali pakai. Nah, dalam produk air minum misalnya ya. Biasanya isi ulang ya. Nah, sekarang ada produk yang justru sebaliknya ya. Jadi plastiknya atau galonnya baru terus. Nah, ini tentu bertentangan dengan prinsip ekonomi sirkuler ya. Kemudian juga ada yang perusahaan yang mengoperasikan program lara ulang untuk berbagai jenis produk dan kemasan yang biasanya tidak diterima oleh program lara ulang konvensional. Dan mereka mengubah limbah. Ini menjadi produk baru ya seperti perabotan ya. Peralatan taman. Dan perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bagaimana inovasi itu penting dalam pengelolaan dan penggunaan kembali limbah. Hingga menghasilkan model bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Nah, kita kehidupan seri-hari di rumah saja misalnya di tempat sadela atau di tempat saya ya. Berapa banyak sampah atau limbah dihasilkan dari satu rumah saja ya. Plastiknya berapa, kertasnya berapa, bahan-bahan organik dari sisa makanan berapa, dibuang begitu saja tanpa pemilahan. Padahal itu sebenarnya material yang penting kalau di daur ulang ya. Semuanya mengandung bahan-bahan penting. Karena ketidaktahuan, karena kekurang penulian, karena tidak ada teknologi, tidak ada investasi, maka barang-barang itu, bahan-bahan itu, material itu terbuang percuma. Bahkan menumpuk menjadi sampah yang menggunung seperti di mana di Bantar Gebang, tempat-tempat pembuangan air hanya dibakar. Padahal itu bisa menjadi material untuk misalnya untuk keperluan bahan-bangunan dan sebagainya. Atau pupuk untuk pertanian. Silakan dilanjutkan Saudari Sadela. Nah, kemudian bagaimana startup dapat menarik investor untuk model bisnis ekonomi sirkular. Nah, startup dapat menarik investor dengan merujukan potensi pasar yang besar. Nah, tentu memiliki inovasi teknologi yang unik dan dampak lingkungan yang positif. Nah, investor tertarik pada bisnis yang menawarkan solusi berkelanjutan dan dapat memberikan nilai atau value dalam jangka panjang. Ya, Saudari Sadela dan Pak Mirsa dimanapun berada dari video keurusan ini. Bagaimana startup dapat menarik investor untuk model bisnis sirkuler? Nah, ini penting seperti yang sudah Anda jelaskannya. Untuk menarik investor, startup ini harus mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana model bisnis mereka dalam mengatasi lingkungan. masalah lingkungan yang mendesak. Kemudian memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Ada dua sisi ya. Pertama mengatasi masalah lingkungan. Kedua memenuhi kebutuhan pasar. Lingkungan teratasi, limbah teratasi, sampah teratasi. Sementara kebutuhan pasar bisa dipenuhi. Nah, di sini startup harus menunjukkan bahwa mereka memiliki solusi yang scalable. Skalable. Dan dapat diterapkan di berbagai pasar. Jadi harus ada solusi yang jelas untuk persoalan tersebut yang ditawarkan oleh startup. Silahkan dilanjutkan Saudari Sadela. Nah, bagaimana caranya untuk kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mendukung ekonomi sirkular. Nah, kolaborasi dapat terjadi melalui kebijakan yang mendukung, insentif fisikal, dan kemitraan untuk proyek berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif dan pajak untuk penelitian. Sementara, perusahaan swasta dapat mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif. Ya, Saudari Sadela di sini, bagaimana kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung ekonomi sirkuler. Jadi, ada pemerintah, ada swasta, harus bekerjasama juga mendukung ekonomi yang mendor ulang limbah ini. Di sini, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi sirkuler melalui antara lain regulasi, peraturan, kemudian kebijakan yang mendorong pengurangan limbah, dan penggunaan kembali sumber daya. Contoh, pemerintah dapat memberikan isentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan bahan daur ulang atau yang berinvestasi dalam teknologi hijau. Nah, ini harus diistimewakan perusahaan-perusahaan yang mendorong berbagai limbah, kemudian juga yang menerapkan teknologi hijau. Selain itu, pemerintah dapat mendanai penelitian dan pengembangan dalam teknologi dan praktek berkelanjutan. Misalnya penelitian di lembaga penelitian, di perguruan tinggi, ya itu bisa didanai. Mengutamakan bagaimana misalnya investasi dalam teknologi hijau tersebut, ya juga bagaimana memanfaatkan bahan-bahan daur ulang tersebut. Ini penelitian penting. Kemudian, sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan proyek percontohan dan program edukasi yang tentu saja bisa mempromosikan praktek ekonomi sirkuler. Di sini, kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat adopsi solusi berkelanjutan dan menciptakan model bisnis yang menguntungkan semua pihak. Jadi perlu kolaborasi, perlu kerjasama di sini. Jadi, tidak bisa sendiri-sendiri. Silahkan dilanjutkan. Nah, bagaimana startup dapat mengedukasi konsumen tentang pentingnya ekonomi sirkuler? Nah, startup dapat menggunakan kampanye, pemasaran, program loyalitas, dan edukasi melalui media sosial. Yaitu Instagram, atau Twitter, atau Facebook yang sudah terkenal di masyarakat Indonesia. Nah, untuk menginformasikan konsumen tentang manfaat ekonomi sirkuler. Mereka dapat menunjukkan bagaimana praktik ini berkontribusi pada keinginan dan mengurangi dampak lingkungan. Ya, Sudari Sadela, di sini, bagaimana startup dapat mengedukasi konsumen tentang pentingnya ekonomi sirkuler. di sini, edukasi konsumen adalah kunci untuk mengubah perilaku dan meningkatkan permintaan akan produk dan layanan yang berkelanjutan. Bagaimana si konsumen ini melek, benar-benar paham, benar-benar mengambil sikap dan tindakan untuk memilih produk dengan layanan yang berkelanjutan. Di sini, startup dapat menggunakan kampanye pemasaran yang menarik dalam menyampaikan pesan, bagaimana pentingnya pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya. Jadi, sumber daya dimanfaatkan kembali. Kemudian, ada program loyalitas yang memberikan insentif kepada konsumen untuk berpartisipasi dalam praktek berkelanjutan seperti pengembalian kemasan atau darulang produk dapat meningkatkan partisipasi. Selain itu, medsos seperti yang sudah Anda jelaskan contohnya, merupakan alat efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Media startup dapat menggunakan platform ini untuk berbagai cerita sukses. Orang kalau dengan cerita sukses tertarik. Bagaimana program loyalitas ini dan edukasi konsumen bisa dikembangkan melalui beragam media sosial. Kemudian, di sini juga bagaimana memberikan tips tentang praktek berkelanjutan dan mempromosikan produk ramah lingkungan. Jadi, si konsumen bisa membedakan mana produk yang ramah lingkungan, mana produk yang tidak ramah lingkungan. Seperti di Eropa, itu sudah sangat melek. Mana yang produk hijau, mana produk yang mencemari lingkungan. Produk yang mencemari lingkungan otomatis diboykot. karena sudah jelas bakal merusak kehidupan di planet bumi ini. Silahkan dilanjutkan. Oke. Terakhir, apa peran desain produk dalam mendukung ekonomi sirkular? Nah, desain produk yang mendukung sirkular ekonomi mencakup pembelian material yang dapat didalur ulang. Modularitas untuk perbaikan mudah dan desain yang minimal limbah. Produk harus dirancang agar mulai diperbaiki, diambil kembali, dan didalur ulang. Ya, sangat menarik ya. Di sini peran desain produk dalam mendukung ekonomi sirkular. Di sini desain produk memainkan peran penting dalam ekonomi sirkular. Karena menentukan bagaimana produk akan digunakan, dirawat, dan akhirnya bagaimana siklus hidupnya diakhiri. Jadi, pembelian material yang dapat didalur ulang, kemudian dapat mengurangi dampak lingkungan, dan memfasilitasi proses daur ulang. Nah, di sini modularitas dalam desain memungkinkan bagian-bagian produk diganti atau diperbaiki dengan mudah. Kemudian memperpanjang umur produk dan mengurangi kebutuhan untuk membeli barang baru. desain yang meminimalkan limbah seperti penggunaan bahan yang efisien dan pengurangan komponen yang tidak perlu juga membantu mengurangi dampak lingkungan. Produk yang dirancang dengan prinsip-prinsip ini dapat mendukung model bisnis ekonomi sirkuler dan dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan. Jadi, intinya di sini bagaimana startup-startup itu harus mengembangkan desain produknya. Jadi, mungkin itu saja saudari Sadela dan pemirsa dimanapun berada video keurusan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.